Al-Fatihah 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 Allah SWT yang memberikan kepada kita nikmat yang amat sangat banyak yang dengan nikmat tersebut kita bisa terus mempelajari agama Islam ini yang dengannya kita bisa terus beribadah kepada Allah SWT dengan sebaik-baiknya dan senantiasa pula kita memohon perlindungan kepada Allah SWT terhadap hal-hal yang menjadi keburukan di akhir zaman dan senantiasa kita meminta pertolongan kepada Allah SWT terhadap kebutuhan kita baik yang berkaitan dengan dunia dan akhirat kita demikian pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa bersemangat mempelajari sunnah-sunnahnya demikian pula bersemangat mengamalkannya serta mendakwakannya di tengah-tengah umat amin ya Rabbal Alamin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT kembali lagi kita membacakan kitab Al-Qawul Al-Mufid Al-Kitabi Al-Tawheed yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Sola Al-Ufaymin semoga kita bisa mengambil faedah penting di dalamnya yang dengannya kita bisa memanfaatkan di kehidupan kita sehari-hari sebelum kita membacakan tema baru sedikit mengulang pelajaran sebelumnya yang berkaitan tentang Tauhid Al-Uluhiyyah yang mana ini merupakan kekhususan bagi Allah SWT yaitu kita mengesahkan Allah SWT di dalam hal peribadatan telah kita bacakan sebelumnya beberapa dalil yang berkaitan tentang tema ini dan Tauhid Al-Uluhiyyah ini yang banyak makhluk itu mengingkarinya lain halnya dengan Tauhid Al-Rububiyyah ya hampir tidak ditemukan ada makhluk yang mengingkarinya ada pun dalam hal Tauhid Al-Uluhiyyah dalam hal peribadatan amat sangat banyak manusia yang melenceng darinya dalam hati masih banyak manusia yang menduakan Allah SWT di dalam hal peribadatan oleh karenanya Allah SWT mengutus para Rasul dan menurunkan kitab-kitab salah satu misinya adalah untuk mewujudkan Tauhid Al-Uluhiyyah agar kiranya manusia semuanya kembali kepada Allah SWT memurnikan hakikat Ubudiyyah kepada Allah SWT Allah SWT berfirman Tidaklah kami mengutus sebelummu ya Muhammad seorang Rasul kecuali kami mewahyukan kepada mereka kepadanya bahasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah SWT maka sembahlah aku kata Allah SWT ini menunjukkan bahasanya semua Rasul yang diutus oleh Allah SWT misinya untuk menyerukan kepada umatnya agar kiranya mereka semua memurnikan ibadah hanya kepada Allah SWT tidak ada ilah yang pantas diibadahi dengan benar kecuali Allah SWT walaupun demikian pengikut Rasul itu sedikit sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW telah ditampakkan kepadaku dan aku melihat ada seorang Nabi dan bersama pengikutnya hanya sekitar 3 sampai 10 orang bahkan ada bahkan ada Nabi yang bersamanya satu atau dua orang ya bahkan aku juga melihat ada Nabi tidak ada pengikutnya sama sekali ya ini adalah hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Syekh pengikut Rasul itu sedikit ya yang mana misi para Rasul tadi telah kita sebutkan memurnikan peribadatan hanya kepada Allah SWT InsyaAllah ya pembahasan ini kembali akan kita lanjutkan setelah Alhamdulillah Alhamdulillah Salatu wassalamu ala Rasulullah yang mba'adu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT kembali lagi kita melanjutkan pembacaan di dalam kitab Al-Qol Al-Mufid ala kitabitauhid maka tema yang berikutnya yang akan kita bacakan yaitu Tauhidul Asma'i Wasifat yaitu Tauhidul Asma'i Wasifat mengesahkan Allah SWT di dalam hal nama-nama dan sifat Allah SWT yang ini merupakan kekhususan bagi Allah SWT ya kalau kita mau mengulangi pelajaran yang pertama kita mengkhususkan Allah SWT dalam hal rububiyah penciptaan penguasaan dan juga pengaturan alam semesta yang berikutnya Tauhidul Uluhiyyah dalam hal peribadatan dan yang berikutnya adalah Tauhidul Asma'i Wasifat mengesahkan Allah SWT di dalam hal nama-nama dan sifat Allah SWT bagaimana yang dimaksud dengan hal tersebut maka kita akan bacakan Wa huwa ifradullahi azza wa jalla bima lahu minal asma'i wa sifat Syekh mengatakan yaitu mengesahkan Allah SWT ya terhadap hal-hal yang Allah SWT kabarkan yang berkaitan tentang nama-nama dan sifat Allah SWT ya dalam hal ini ada beberapa cakupan yang pertama al-ifbat yang berkaitan tentang nama dan sifat Allah SWT yaitu al-ifbat yaitu menetapkan wa dhalika bi'an nuthbit lillahi azza wa jalla jami'a asma'ihi wa sifatihi lati asbatahu linafsihi fi kitabihi aw sunnatinabihi sallallahu alaihi wa sallam ya maksud daripada mengesahkan Allah SWT dalam nama dan sifat adalah yang pertama seseorang itu harus menetapkan ya sesuai apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran ataupun Nabinya tetapkan di dalam hadisnya yang berkaitan tentang nama dan sifat Allah SWT apabila kita membaca Al-Quran ataupun hadis kita temukan Allah SWT mengabarkan ya tentang dirinya ya berkaitan tentang nama-nama dan sifat Allah SWT ya maka hal yang pertama yang wajib kita lakukan adalah kita menetapkannya ya apabila telah datang nas dari Al-Quran dan hadis yang sahih maka yang pertama kita menetapkannya ya kita membenarkannya ya kemudian yang berikutnya Setelah kita kita tetapkan maka yang kedua kita tiadakan ya permisalan dengannya semisal dengannya itu tidak ada ya maksudnya di dalam hal penetapan kita tidak menyamakan Allah SWT di dalam hal nama dan sifatnya terhadap makhluknya karena Allah SWT berfirman لايسا كمثلهي شيء tidak ada yang serupa dengan Allah tidak ada yang sama dengan Allah وهو السميعul wasir dan Allah SWT maha mendengar dan maha melihat manusia juga mendengar dan melihat ya namun penglihatan Allah SWT sangat berbeda dengan penglihatan makhluk ya walaupun namanya sama sama pendengaran sama-sama penglihatan namun keduanya ya sangatlah berbeda penglihatan khalik ya mutlak ya Allah SWT bisa melihat bahkan sampai apa yang ada di dalam dada-dada kita ya ada pun makhluk penglihatannya itu terbatas manusia penglihatan terbatas mungkin bisa melihat hanya beberapa ratus meter ya setelahnya dia tidak bisa melihat lagi ya bahkan dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalam ongota badannya sendiri ya kecuali dengan alat-alat bantuan ya ini contoh kecil ya perbedaan apa yang Allah miliki dengan makhluk miliki walaupun keduanya ya ini sama namanya namun hakikatnya sangatlah berbeda jadi itu merupakan makna daripada ya tawhid al-asma wa sifat yang pertama kita menetapkan ya nama-nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang sahih dan yang berikutnya kita tiadakan permisalan ya tidak ada yang sama dari apa yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dimiliki oleh makhluk dari ayat yang telah kita bacakan tadi menunjukkan tidak ada yang sama apa yang dimiliki Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya walaupun dia sama namanya akan tetapi hakikatnya itu berbeda orang-orang yang tidak mau menetapkan apa yang telah Allah tetapkan ya maka dia telah menjadi orang mu'attil ya yang mengingkari taktilnya ini pengingkaran ini seperti pengingkaran subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang menetapkan tanpa menyamakan dengan makhluk maka yang demikian itulah orang-orang yang bertawihd insyaallah akan kita sambung pembahasan ini setelah jendal berikutnya alhamdulillah yang dimaksud yang dimaksud tawhid al-asma' wa sifat setidaknya mencakup yang pertama penetapan ya menetapkan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala sesuai yang datang dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi s.a.w. yang sahihah yang berikutnya nafiyul memathilah ya mentiadakan persamaan ya tidak ada yang sama antara apa yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa yang dimiliki oleh makhluknya walaupun ya sama dalam hal ya penamaan kemudian kita kembali membacakan falwajib an-nu'min bima wasafallahu wasamma maka wajib bagi kita yang wajib bagi kita adalah kita beriman ya terhadap apa-apa yang Allah sifatkan dan apa-apa yang Allah namakan dirinya di dalam kitabnya yaitu Al-Quran Al-Karim ketika Allah menyifatkan terhadap dirinya suatu sifat dan ketika Allah menamakan dirinya dengan suatu nama yang wajib bagi kita adalah kita beriman demikian pula apa yang ditetapkan oleh lisan Nabinya Muhammad tanpa tanpa kita orang mengganti mengganti dengan istawla walau takib dan tanpa juga kita menanyakan keifiyahnya bagaimananya bentuknya sifatnya tidak usah ketika Allah mengabarkan suatu hal kita hanya beriman saja kita iman ya adapun hakikatnya maka kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala walau tamfil demikian pula kita tidak memisalkannya dengan makhluk artinya tidak kita samakan dengan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala Allah beristiwa manusia bisa jadi juga duduk di atas singgah sananya namun tidak akanlah sama istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk ya ya tahrif itu biasanya di dalam nas-nas syariat ya pengubahan itu biasanya itu terjadi di nas-nas orang-orang yang suka merubah makna-makna itu biasanya mereka merubah di nas kemudian pengingkaran itu biasanya di dalam keyakinan dan takyib mempertanyakan bagaimana itu biasanya disipat disipat Allah subhanahu wa ta'ala demikian pula at-tamfil ya permisalan itu biasanya dilakukan manusia juga disipat Allah subhanahu wa ta'ala dan tamfil itu lebih khusus lagi daripada takyib ya mempertanyakan dan semua orang-orang yang memisalkan itu pada dasarnya dia telah membagaimanakan bentuk membagaimanakan sifat dan itu tidaklah sebaliknya maka wajib bagi kita atau wajib seseorang yang mengimani tawhid asma wa sifat ini wajib baginya menghilangkan empat bentuk tadi yang telah kita sebutkan tadi yang pertama tahrib ta'til kemudian tasbih dan yang berikutnya takyib ini harus ditiadakan di dalam hal penetapan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala intinya kaum muslimin rahimani warahimakumullah jami'an nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala sebagiannya itu Allah kabarkan di dalam kitabnya dan di dalam hadis Nabi s.a.w. wajib bagi kita mengimaninya menetapkannya sesuai dengan apa yang datang kepada kita tanpa harus merubah-rubah maknanya bahkan tanpa harus mengingkarinya tanpa harus mempertanyakan bagaimana misalnya Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam hadis Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam yang terakhir ya maka kita wajib menetapkannya meyakininya ya tanpa harus kita mempertanyakan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala turun ya sementara malam itu silip berganti tidak ada yang datang di zaman Nabi s.a.w. pertanyaan-pertanyaan yang semisal mereka beriman ketika datang dalil-dalil yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan demikianlah seharusnya akidah kita di dalam penetapan nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala kiranya demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini semoga yang telah kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua wa akhiru da'wah na'anilhamdulillah herabbilalamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh